Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berbahagia di hari Jumat Sebab di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayam Bertebaran dengan banyaknya pelipatan-pelipatan pahala Dibanding hari-hari biasa Pada hari ini pemirsa saya ingin bernostalgia pada saat dulu saya remaja Saya pernah nemuin itu atas izin Allah Pohon pete yang bisa bicara Ya kan? Emangnya nonton film kartun doang Sendok bisa ngomong, piring bisa ngomong Nah saya ingin berbagi cerita tentang sedekah di hari Jumat ini Kepada anda semua tentang pohon pete yang bisa bicara Siapkan Al-Quran anda semua Kita tasmi bersama Syaih Muhammad Mudah-mudahan Allah SWT membuka segala berkah dan rahmat buat kita semua Dengarkan Al-Quran supaya kalian semua kata Allah Mempunyai atau memiliki atau mendapatkan rahmat Silahkan Ya berni Isra'il Ya berni Isra'il Masya Allah Masya Allah pemirsa ya Adam dengarnya Syaih Muhammad Insya Allah nanti saya akan umumkan via layar kaca wisata TNTV Bahwa insya Allah saya bersama Syaih Muhammad akan mengadakan tasmih 30 juz Satu hari satu juz di Darul Quran langsung Untuk menyambut kedatangan santri-santri baru Yang ini anak-anak anda semua Untuk tahun ajaran 2012-2013 Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai menerima pendaftaran murid baru santri-santri Darul Quran Dan untuk mengawali itu semua Syaih Muhammad dan saya atas izin Allah Insya Allah akan mengadakan khataman Quran Setiap hari satu juz Tasmih Dan anda yang bisa mengikuti langsung di Darul Quran Punya pesantren Bersama santri-santri akan mendapatkan ijazah Di dunia tasmih Ada yang namanya ijazah Jadi ijazah anda mendengar Quran itu ada sanatnya Sambung sampai Rasulullah SAW Setiap hari satu juz bersama para santri Darul Quran Tunggu tanggal mainnya di layar kacaan TV akan diumumkan informasinya Baik pemirsa Saudara-saudara yang tidak percaya bahwa ada pohon petai yang bisa bicara Sesungguhnya Semua yang ada di dunia ini bisa bicara Cuman ada yang ketemu langsung Ada yang enggak Iya kan Sedangkan kulit kita ini Kulit kita ini Nih pemirsa tolong Pegang kulit anda semua Pegang Tidak ada satupun yang bikin dosa Tanpa membawa kulit kan Nah kulit kita ini aja akan bicara sama kita Cuman ada yang mengerti kulit itu bicara Ada yang tidak Ada yang memahami kulit itu bicara Ada yang tidak Hati saja ketika dia disiramin terus dengan kebaikan Dengan kebaikan dengan kebaikan Maka hati itu juga akan bisa bicara Cuman ada yang bisa mendengar suara hatinya Dan ada yang sudah budek Tuli Dia tidak mampu mendengar suara hatinya Lalu dia berbuat dosa terus Nah kita lihat dalilnya ya Nah saya punya senjata nih pemirsa Kalau ngajar ya Di antep senjata saya ini dia Sepodil Sepidol ya Saya sudah tulisin pemirsa Buat anda semua ini dalilnya Al-Fatihah Lima shahidtum alayna Qaluu antaqanallahu aladhi Anbaga Kullashay Wahoo khalaqakum Awa la marotin Wa ilaih turja'un Ini ada di surah Fusilat Surah Fusilat Ayat 21 Ini bercerita tentang kulit-kulit saudara semua yang bersaksi Tidak ada satupun diantara kita Ya seperti saya bilang tadi yang berbuat baik dan berbuat dosa tanpa menyertakan kulit Nah kulit ini nanti akan bicara Ketika kulit itu bicara bersaksi Kalau yang baik-baik bagus Kalau bersaksinya jelek-jelek nih Nah kita protes tuh kalau mereka semua Eh kulit Begitu kita bilang Wah khalu li julu dihim Eh kulit Lima shahidtum alayna Kenapa sih kamu bersaksi kepada kami Khalu kulit-kulit itu menjawab Antaka namuahulladhi Antaka kullashay Yang membuat kami bicara adalah Allah Yang salah menciptakan kalian semua Pertama kali dulu Wa ilaih turja'un Kalian tunggah tahu Kalian akan dikembalikan kepada Allah Nah di dalam urusan hari Jumat ini kita bicara tentang sedekah Kita bicara tentang sedekah Mirsa Saya banyak sekali Dapat kajaiban-kajaiban sedekah Dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan tentang sedekah Salah satunya yang saya akan ceritakan pada pagi hari ini Peristiwa istimewa ketika saya dulu remaja Saya pernah ketemu langsung Ya satu peristiwa dimana satu pohon petek Ya Pohon petek bisa Bicara Betul pemirsa Saya gak bohong Ini terjadinya di satu desa Di Pandegelang Ya tempat saya punya Saudara Saudara jauh ya Jadi saya punya nenek Punya murid Itu dia Bingung kan Saya punya nenek Punya murid Gimana tuh Udah pokoknya terima aja lah Pokoknya cerita Ntar ini abis ini nih ya Abis segmen yang berikut ini Kita akan bicara tentang pohon petek yang bisa bicara Kaitannya dengan sedekah Di dunia sedekah Di dunia sedekah Kita memahami satu hadis Ini sudah lihat Sudah bisa diikuti Kita coba ngaji dulu sebentar ya Ini dalil tentang kulit bicara Tentang kulit kita Bicara Baik Nanti kita akan bicara Setelah segmen ini Tentang satu hadis Dimana kita akan disayang Oleh penghuni Langit Dan juga penghuni Bumi Gimana caranya Setelah Yang satu Ini Abraham Bumi Bumi Terima kasih.